Oke, udah dimulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya Mbak Kirana yang mimpin doa. Ayo Mbak Kirana. Dinyalakan dulu mic-nya Mbak Kirana. Tension. Let's pray together. Pray again. Yuk kita baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki jauh mitri. Iyaka na'mudu wa'idaka nasta'i. Iyadina siyaratan mustahil. Iyadina siyaratan mustahil. Iyadina wa'idaka nasta'alaikum. Iyadina wa'idaka nasta'alaikum. Iyadina wa'idaka nasta'alaikum. Iyadina wa'idaka nasta'alaikum. Menginjing anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Jawa ya. Sinau, Boso, Jowo. Pasinaun, Telu. Kebersamaan. Buku paketnya disiapkan, dibuka. Halaman 36 ya. Halaman 36. Tradisi Budaya Jawa. Tradisi Budaya Jawa. Tradisi Budaya Jawa. Hari ini yang belum hadir siapa ini? Ada dua orang ya yang belum hadir. Setelah. Semuanya udah kali. Setek dulu. Mbak Chelsea sudah ada belum Mbak Chelsea ya? Yang belum kelihatan Mbak Chelsea ya? Mbak Selin sudah ada. Mbak Chelsea yang belum kelihatan. Oke. Mas Aska belum kayaknya. Sama Mas Aska ya. Mas Aska soalnya kemarin kayaknya perjalanan. Oke. Oke. Mbak Widi, Faro nanya Pak. Bilang sama Mbak Yami dulu. Halo? Faro tanya Pak. Sebentar, sebentar. Gimana Mas Faro? Mana Mas Faro? Halaman 36. Halaman 36 Mas Faro. Halaman 36 ya. Tentang tradisi budaya Jawa. Jadi kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah tentang cerita Yudhis Tiro Ratu Sing Ora Gelem Perang. Nah itu sudah kita pelajari. Hari ini kita ke Pasinaun Telu atau Bab Tiga tentang tradisi budaya Jawa. Tradisi. Apa itu tradisi? Coba. Sekarang Pak Widi langsung share screen ya. Pak Widi sudah membuat sedikit PPT untuk kita lihat ya bersama-sama lah ini. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum muter. Masih muter-muter kah? Sudah, 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 sudah. Ini tentang tradisi budaya Jawa ya. Buku paket remen Bosho Jawi kelas 4 halaman 36 ya. Halaman 36. Nah nanti kita tambah yang halaman 37. Salah satu tradisi budaya. Salah satu tradisi budaya. Ada tradisi bersih sendang. Kemudian nanti habis bersih sendang baru nyadran ya. Kemarin Pak Widi singgung sedikit tentang nyadran. Ternyata nyadrannya nanti setelah bersih sendang. Jadi kita ketahui ya tradisi. Apa itu tradisi? Ada yang tahu kira-kira tradisi. Pernah dengar kata tradisi ya? Mbak Kirana apa itu kira-kira tradisi? Tradisi, enggak tahu. Kebiasaan di suatu daerah. Iya, betul sekali. Mbak siapa tadi? Mbak Naura ya? Mbak Naura. Oh ini kok enggak apal suaranya? Apal suaranya sih. Cuma tadi enggak kelihatan mukanya ya. Oke, jadi tradisi itu adalah kebiasaan ya. Misalnya sudah menjadi tradisi. Kalau di Semarang itu biasanya sebelum puasa itu ada yang namanya nyadran. Nyadran, ada warak ngendok. Dugdera. Oh warak ngendok, aku tahu. Itu adalah tradisi di kota Semarang. Jadi merupakan kebiasaan. Ini Mas Aska sudah masuk. Karnaval. Ya, kalau karnaval itu biasanya tradisi di Indonesia. Setiap bulan Asus itu ada karnaval. Setiap bulan April, tanggal 21 biasanya ada kartinian. Itu tradisi. Jadi pengertian tradisi itu apa? Nah ini dia. Tradisi. Ini gesernya juga. Enggak pindah-pindah. Indonesia. Tradisi yaitu kegiatan. Kegiatan Kang. Kegiatan Kang dilaksanake, kanti ajed. Terus-terusan, lantan, turun, kemurun. Artinya apa itu? Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Ajek itu rutin. Terus-terusan, secara terus-menerus, lanturun, temurun. Dan secara turun-menurun. Misalnya Mbak Naura. Yang melaksanakan kegiatan. Misalnya kartinian. Di Mbak Naura. Kemudian nanti ternyata anaknya Mbak Naura juga ada kartinian. Cucunya Mbak Naura juga ada kartinian. Cicitnya Mbak Naura dan seterusnya. Nah itu namanya turun-temurun dari Mbak Naura. Anaknya, cucunya, cicitnya, dan cicit-cuitnya. Terlalu kecil. Secara turun-temurun. Nah oke sekarang kita lihat ya bacaan tentang tradisi Budaya Jawa. Atau tradisi Budaya Jawa. Ayo dibaca coba satu kalimat-satu kalimat ya. Mas Abi dulu. Mas Abi dulu. Pak Widi baca judulnya dulu ya. Mas Abi lanjut yang kalimat pertama. Tradisi Budaya Jawa. Ayo Mas Abi. Badisi Ibu sawing jini. Hilangkan beleka sake. Tanti anjir. Terus-terusan. Lan turun-temurun. Oke stop. Awes soko kulen. Sebentar, sebentar. Mas Abi satu kalimat saja. Satu kalimat saja Mas Abi. Oke dilanjutkan. Membacanya pelan-pelan saja ya. Jadi pelan ya. Yang penting jelas. Karena bahasa Jawa itu sebenarnya bahasa kita sendiri. Tapi kalau tidak sering baca juga rasanya asing. Mbak Sasa sekarang kalimat kedua Mbak Sasa. Mbak Sasa. Mbak Sasa. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Awit. Awit soko kulinani. 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 Mula menawa ing. Saksa. Waktu. Giatan. Ikut. Saksan. Droni. Pangun. Di. Mandi. Ma. Di. Masyarakat. Pemangka. Oke, terima kasih Mbak Sasa tadi. Sekarang kalimat berikutnya, Mas Faro. Coba Mas Faro, didengarkan dulu ya, Pak Widi membaca satu kalimat. Nanti gantian Mas Faro mengikuti setelah Pak Widi selesai. Diberhatikan Pak Widi membacanya. Ayo, Mas Faro. Yang ini yang dibaca Pak Widi tadi, sama. Oramung Iku. Oramung Iku, anak kelanin, Naf, Kali, ini, Terhadap diisi, Tidak, 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 Tidak. Para santu, orang, Anak Ake, Masyarakat, rumong, sokedusan, Towo, kesalahan, Marang, poro, leluhur. Oke ya. Nah, coba Pak Widi Indonesia kan sekarang ya. Karena bacanya juga susah ya. Jadi, tradisi Iku, sawi jining kegiatan, Kang, dilaksana Ake, Kanti, ajek, terus-terusan, Lan, turun, temurun. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, Mengerti yang tentang tradisi. Jadi, tradisi itu adalah salah satu kegiatan Yang dilaksanakan secara rutin. Terus-terusan, dan turun, temurun. Awet soko kulinane, Mula menawa yang sakwi jini, Waktu kegiatan Iku, Ora dilaksana Ake, Jeruning, panguripane, Masyarakat, rumong, so, Ono, sing, kurang. Oleh karena itu ya, Karena sudah terbiasa, Kulino itu terbiasa, Awet soko kulinane, Karena sudah terbiasa, Mula menawa yang sakwi jining waktu, Maka apabila dalam salah satu waktu, Kegiatan Iku, Ora dilaksana Ake, Kegiatan itu tidak dilaksanakan, Jeruning, panguripane, Masyarakat, rumong, so, Ono, sing, kurang. Jadi, di dalam kehidupan masyarakat itu, Merasa ada yang kurang. Kalau ada salah satu tradisi, Misalnya, Kayak sekarang ini, Biasanya, Ini bulan apa? Kemarin saja bulan Agustus, Biasanya ada karnaval. Karena pandemi, Tidak ada. Kok rasanya ada yang kurang? Biasanya 17 Agustus, Di kampung kita, Biasanya, Ada melek-melekan, Ada melek-melekan, Ada pentas, Pentas, Ini tidak ada karena pandemi, Itu juga rasanya ada yang kurang. Biasanya ada jalan sehat juga. Ora mungiku, Ono kalane menawa sawi jining tradisi, Yang waktu tertentu, Ora dilaksana Ake, Masyarakat rumong, so, Kedusan, Utawa kesalahan, Marang, Poro, Leluhurnya. Tidak hanya itu, Bahkan tidak cuma merasa kehilangan, Tapi ini ya, Kalau ada salah satu tradisi, Menawono sawi jining tradisi, Yang waktu tertentu, Ora dilaksanakan, Kalau ada salah satu tradisi, Dalam waktu tertentu, Tidak dilaksanakan, Masyarakat rumong, so, Kedusan, Utawa kesalahan, Marang, Poro, Leluhur. Jadi, Masyarakat itu bahkan merasa berdosa, Atau merasa bersalah, Kepada para, Leluhur ya, Para nenek moyang kita. Nah, itu. Sekarang kita lanjut ke, Paragraf yang kedua. Coba, Yang baca, Mbak Naura, Pak Widi dulu ya, Mbak Naura nanti setelah Pak Widi, Mengikuti ya, Biar bacanya lebih enak. Tradisi iku, Kapan wiwedu madini? Yuk Mbak Naura, Ikuti. Tradisi iku, Kapan wiwedu madini? Dumbadini? Jadi, Tradisi itu kapan? Dimulainya, Atau asal mulanya itu kapan? Sekarang Pak Widi lagi ya, Akeh-akehe, Angel dilacak, Kanti ceto. Mbak Naura. Akeh-akehe, Angel dilacak, Kanti ceto. Artinya apa itu? Akeh-akehe, Kebanyakan, Susah dilacak, Kanti ceto. Kanti ceto itu. Kanti jelas. Susah dilacak dengan jelas ya. Susah diketahui dengan jelas. Misalnya, Kok ada tradisi bersih sendang? Kok ada nyadran itu dari mana? Atau asalnya? Kok ada warangendok? Itu melacaknya itu susah. Sekarang kalimat berikutnya, Mas Alvino. Mas Alvino sudah belum tadi? Belum. Belum ya? Oke. Ikuti Pak Widi ya, Pak Widi dulu. Racae tradisi iku kabeh dumadi soko pakulinan. Mas Alvino. Racae tradisi iku kabeh dumadi soko pakulinan. Marang sawi jimengbab utowo kegiatan. Ketowo kegiatan kang. Dileksana ake kanti ajek. Adedasar kesepakataning wargo utowo sak kelompok masyarakat. Oke, sudah ya. Artinya bahwa tradisi itu, Semua itu terjadi dari kebiasaan ya, Terhadap salah satu bab, Salah satu hal, Atau kegiatan yang dilaksanakan Secara rutin. Berdasarkan, Ada dasar, Kesepakataning wargo utowo kelompok masyarakat. Jadi berdasarkan kesepakatan warga Atau sekelompok masyarakat. Misalnya tadi ada tujuh belasan. Kenapa tujuh belasan itu kita harus melek-melek? Kenapa kita harus pentas? Itu benarnya kesepakatan dari warga semua. Karena sudah dilaksanakan secara turun-menurun, Nah, akhirnya kalau tidak ada juga merasa ada yang kurang. Nah, itu tadi ya. Itu karena kesepakatan bersama. Dan dilaksanakan secara terus-menerus. Oke, Pak Isri, lanjutkan aja ya. Karena nanti agak lama. Diperhatikan aja. Suwe ning suwe, Kegiatan itu jadi pakulinan, Kang koyo-koyo wajib dileksana. Jadi lama-lama kegiatan itu menjadi pakulinan. Pakulinan itu kebiasaan. Kang koyo-koyo wajib dileksana. Jadi yang sepertinya itu harus dilaksanakan. Wajib dileksana. Jadi wujud dari tradisi itu beraneka ragam. Atau beraneka warna. Jadi umumnya tradisi itu adalah mewujudkan ya. Pange jawan tahan ya. Mewujudkan ya. Perwujudan juga ya. Perwujudan rasa syukur manusia kepada Allah. Yang selalu memberikan semua kenikmatan. Sakabehingkan imatan dan juga anugrah. Yang sudah memberi kenikmatan dan juga anugrah. Contoh tradisi ada Jawa. Mpamane bersih deso. Nono singarani merti deso. Kemudian ada sedekah bumi atau sedekah laut. Kemudian gerebek sekaten. Sadranan lanlio-lione ya. Jadi contoh tradisi yang berada di Jawa itu bersih desa ya. Di tempatnya Pak Widi juga ada sana. Di buku-buku di sana. Bersih deso. Kemudian ada lagi sedekah bumi. Yang rumahnya dekat laut. Mungkin yang punya kampungnya yang dekat laut. Nah itu juga ada yang namanya sedekah laut. Kemudian ada sekaten. Sekaten itu di mana ada yang tahu sekaten? Ada gerebek sekaten. Kemudian ada nyadran lanlio-lione. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Kalau nyadran tahu. Kalau nyadran biasanya kebanyakan ya. Di semua tempat itu ada nyadran. Kenodi arani kabeh masyarakat indonyo iki podon duwe tradisi. Jadi bisa dikatakan ya. Kenodi arani bisa dikatakan. Semua masyarakat di indonyo iki podon duwe tradisi. Jadi tidak hanya di Jawa. Misalnya di daerah mana. Sunda. Sana juga mungkin punya tradisi. Kemudian bahkan tidak hanya di Indonesia. Di luar negeri. Di luar Indonesia juga punya tradisi sendiri. Misalnya kayak di Malaysia. Ataupun di mana ya. Tentunya punya tradisi sendiri-sendiri. Yang pasinaun iki. Kuekabeh bakal diajak ngerembuk. Bab tradisi. Kang ono yang budoyo Jowo. Ayo disinaun ini kanti teman ya. Jadi di bab ini nanti kita akan belajar. Tentang tradisi. Budaya yang ada di Jawa. Jawa. Itu ya. Ini penjelasannya. Nanti kayaknya hari ini cuma kita menjelaskan bacaan saja. Bacaan berarti benar kita pelajari cuma halaman 36 sampai dengan halaman 38. Nanti sedikit-sedikit membuat kalimat saja. Pak Udi targetnya mau sampai halaman 41. Nanti Pak Udi jelaskan saja dalam bentuk video. Sekarang kita ke halaman 37. Langsung ke tradisi yang ada di Jawa. Yang pertama yaitu tradisi bersih sendang. Ya tradisi bersih sendang. Yang pertama yaitu tradisi bersih sendang. Oke. Tradisi bersih sendang. Aku coba apa ini mau Pak Udi baca ya. Pak Udi baca kalimat pertama. Kemudian habis itu nanti diturukan. Biar bisa membaca semuanya. Gantian ya membacanya ya. Oke. Tradisi bersih sendang. Yuk diturukan. Tradisi bersih sendang. Masyarakat umumnya poro tani. Yang desaku. Yang desaku. Sing isih klebu. Weweng kon. Pemerintahan kabupaten klaten. Yuk. Sing isih klebu. Weweng kon. Pak pemerintahan kabupaten klaten. Masyarakat umumnya poro tani. Masyarakat umumnya poro tani. Nganti seprene iki isih ajek keleng sana ake tradisi bersih sendang. Nanti seprene iki isih ajek keleng sana ake tradisi bersih sendang. Tradisi iki dileksana ake setahun sepisan ing tanggal pitulas satiruah. Karena tradisi iki dilah sana ake setahun sepisan ing tanggal pitulas satiruah. Ujute kegiatan tradisi bersih sendang iki onoloro. Ujute kegiatan tradisi bersih sendang iki onoloro yaitu ingwayah awan. Yaitu ingwayah awan. Yaitu ingwayah awan. Reresik sendang utawa sumber. Reresik sendang utawa sumber. Reresik pesaryane leluhur. Reresik pesaryane leluhur. Lanselamatan. Lanselamatan. Diniingwayah benih. Pagelaran wayang kulit sawengi lutup. Pagelaran wayang kulit sawengi lutup. Oke, Pak Wih diartikan dulu. Satu paragraf. Ini ada banyak sekali ternyata. Oke ya, jadi. Eng desaku, di desaku. Yang masih termasuk. Wawengkon itu wilayah ya. Yang masih termasuk wilayah. Pemerintahan Kabupaten Klaten. Tahu ya, Klaten ya. Ya, Klaten tahu. Dekat Solo salah ya. Klaten ya. Dekat Solo, deket Jogja. Masyarakatnya umumnya poro tani. Masyarakatnya itu umumnya adalah para petani. Nanti seprenesnya ajak melaksana ake tradisi bersih sendang ya. Sampai sekarang masih melaksanakan tradisi bersih sendang. Kalau di tempatnya Pak Wih di namanya kurasan sendang. Yang sama ya. Membersihkan sendang ya. Sendal. Dilaksanakan setahun sepisan yang tanggal pitulah sasi ruah. Jadi tradisi ini dilaksanakan setahun sekali ya. Setiap tanggal 17 di bulan ruah. Bulan ruah itu berarti satu bulan sebelum puasa ya. Habis ruah, poso, sawal ya. Jadi habis ruah itu. Jadi sebulan sebelum puasa. Habis puasa, terus sawal. Sawal itu berarti bulan lebaran itu ya. Pujutnya kegiatan tradisi bersih sendang iki ono luru. Yaiku ingwayah awan, reresik sendang, utawa sumber, reresik pesariane leluhur, lanslametan. Jadi dibagi menjadi dua tradisi ini ya. Jadi pada saat siang hari itu membersihkan sendangnya tadi ya. Sementara airnya. Kemudian membersihkan makam leluhur dan juga ada selametan. Kenapa itu? Selametan. Doa bersama ya. Doa bersama. Selametan. Deneng wayah bengi, pagelaran wayang kulit sewangi nutup. Jadi setelah siangnya bekerja. Kemudian malamnya ada hiburan ya. Hiburannya itu nonton wayang kulit. Sampai pagi ya sewangi nutup. Ada yang pernah nonton wayang kulit di sini? Belum. Belum tahu sama sekali wayang kulit? Belum tahu. Sudah tahu tapi belum pernah nonton secara langsung? Belum pernah ya? Belum tahu. Ya nontonnya paling dari TV, dari YouTube. Jadi itu di desa kan di Kelaten ada wayang kulit. Abis itu Mbak Tito ke Kelaten. Abis itu aku lagi. Itu jadinya nggak bisa ikut. Oh ya, Mbak Kirana dari Kelaten juga ya. Berarti di sana ada umbul apa itu yang airnya bening itu Mbak Kirana? Ada ya. Umbul apa namanya? Umbul sidomukti? Bukan. Umbul sidomukti itu berhubungan ya. Ada umbul ponggok atau apa kalau nggak salah ya. Oke, sekarang yang paragraf kedua. Yang paragraf kedua. Oke, sekarang satu kalimat-satu kalimat Pak Widi tunduk aja. Pak Widi dulu terus nanti ikuti ya. Bacanya diperhatikan ya. Tradisi bersih sendang ini Jadi tradisi bersih sendang ini sebenarnya adalah Komisikan rasa syukur masyarakat di desaku Atas anugerah dari Allah ya. Mbak Kirana lagi coba dibaca yang benar. Tradisi bersih sendang ini Disak benerimu judah ke rasa syukur masyarakat di desaku Marang panu bahaneng kusti Allah. Sekarang paragraf yang, Paragraf kalimat berikutnya. Diberhatikan lagi Pak Widi bacanya ya. Kanti onone sendang Lemah sawah yang desaku Koratau kasatan banyu Yang sabeng taune Mbak Naswa, coba Mbak Naswa dibaca. Kanti onone sendang Lemah sawah yang desaku Orang tau kasatan banyu Yang sabeng taune Nah bagus sekali ya mbak Janya. Jadi jelas Kanti onone sendang Dengan adanya sendang Temah sawah yang Sendang itu apa? Sendang itu sumber mata air ya. Jadi kalau di desa-desa itu ada sendang sumber mata air Tapi dikasih bis beton gitu Terus nanti ngambil Kita bisa pakai ember Pakai apa? Dikasih tali. Sendang. Kalau enggak ya Yang penting dikasih tempat gitu ya. Supaya gampang untuk mengambil airnya. Sampai mana tadi? Nanti anane sendang Dengan adanya sendang tadi Lemah sawah yang desaku Orang tau kasatan banyu Yang sabeng taune Jadi tanah Sawah yang ada di desaku Tidak pernah kasatan Tidak pernah kekeringan air ya Di setiap tahunnya. Sekarang perhatikan lagi. Salajan paribasan setahun kutuk Ora ono jan Ilining banyu sendang Kang bening Isih bisom Banyoni Tandur Mbak Asya Mbak Asya Yuk Sana jan Sana jan Dan Isih bisom Cantor kok Mbak Anjoni Tandur Oke ya Jadi walaupun diumpamakan sudah setahun, setahun penuh, tidak ada hujan, ini Neng Banyu, jadi mengalirnya air dari sendang rumput yang sangat bening itu masih bisa untuk mengairi tandur. Tandur itu berarti tanaman. Sekarang diperhatikan lagi. Pak Widi mood dulu saja semua, nanti yang Pak Widi minta membaca baru silahkan dibuka. Yuk, di-mute dulu. Nanti bisa dibuka sendiri. Oke, semuanya di-mute dulu ya. Oke, tadi sampai tandur. Kanti mengkono, keno diarani ora bakal ono kedadian hurung panen, kang dijalari mergo tandur kasatan Banyu. Oke, ini agak susah, Pak Widi ulangi sekali lagi ya. Kanti mengkono, keno diarani ora bakal ono kedadian hurung panen, kang dijalari mergo tandur kasatan Banyu. Oke, Pak Widi pilih. Habis Mbak Asya sama tetangga sebelah. Mbak Askiya. Ayo Mbak Askiya, dinyalakan mic-nya Mbak Askiya. Kanti mengkono, keno diarani ora bakal ono kedadian hurung panen, kang dijalari mergo tandur kasatan Banyu. Ya, bagus sekali ya. Kanti mengkono, dengan demikian, keno diarani ora bakal ono kedadian hurung panen, ya. Jadi, bisa dikatakan ora bakal, tidak akan ono kedadian hurung panen. Tidak bakal ada kejadian hurung panen. Hurung panen itu artinya gagal panen. Kang dijalari mergo tandur kasatan Banyu. Yang disebabkan karena tanaman tadi kekeringan air, kasatan Banyu. Oke, sekarang Pak Widi lanjutkan lagi. Mulosokoiku, anane sendang bisolestari kanti Banyu Kang Agung, sendang kudu diopeni. Sekali lagi. Mulosokoiku, anane sendang bisolestari kanti Banyu Kang Agung, sendang kudu diopeni. Mas Ceta. Mas Ceta. Mas Ceta. Kanti mengkono. Eh, maaf. Mulosokoiku. Yuk, Mas Ceta. Mulosokoiku, anane sendang bisolestari kanti Banyu Kang Agung, sendang kudu diopeni. Oke, coba diulangi sekali lagi. Mulosokoiku. Mulosokoiku. Yuk, diulangi lagi Mas Ceta, biar lebih jelas. Mulosokoiku, anane sendang bisolestari kanti Banyu Kang Agung, sendang kudu diopeni. Oke, terima kasih Mas Ceta. Mas Ceta, ya. Koma, ya dibaca koma ya Mas Ceta, nggak usah cepat-cepat. Mulosokoiku, oleh sebab itu, anane sendang bisolestari kanti Banyu Kang Agung. Jadi, keberadaan sendang tersebut bisa lestari dengan air yang melimpah, yang agung, yang banyak. Sendang kudu diopeni. Jadi, sendangnya tadi harus diopeni. Apa itu diopeni? Diopeni itu dipelihara. Oke, selanjutnya. Dini, pangupeni sendang iku kanti coro di resi'i. Dini, pangupeni sendang iku kanti coro di resi'i. Oke, Mas Atska. Ada bukunya, Mas Atska? Ada. Oke, silahkan dibaca. Dini. Aku sudah diperhatikan, Pak Yudu dan Mbak Capeng 2 lho. Dini, pangupeni, lihat di depan kalau nyarinya susah. Dini, pangupeni sendang. Dini, pangupeni sendang iku. Dini, pangupeni sendang iku kanti coro di resi'i. Ya, Pak Yudu sudah membaca dua kali ya. Diberhatikan ya semuanya ya. Karena Pak Yudu nunjuknya. Tidak tahu siapa nanti yang tertunjuk. Oke ya. Pak Yudu ulangi sekali lagi ya. Diberhatikan. Dini, pangupeni sendang iku kanti coro di resi'i. Jadi, cara mengupeni. Mengupeni tadi apa? Cara memelihara. Secara itu dengan cara dibersihkan. Oke, sekarang diperhatikan selanjutnya. Pak Yudu dibaca lagi. Anggoneng kersi'i kanti coro di tawu utawa di kuras. Lan dibuangi lendute. Anggoneng kersi'i kanti coro di tawu utawa di kuras. Lan dibuangi lendute. Yuk, sekarang yang baca Pak Yudu di kebawah. Mbak Bintang. Ya Mbak Bintang, dinyalakan mic dan videonya. Baca sebentar, Mbak Bintang. Anggoneng kersi'i kanti coro di tawu utawa di kuras dan dibuangi lendute. Oke, terima kasih Mbak Bintang. Jadi, caranya membersihkan itu dengan ditawu, ditawu itu di kuras, ditawu atau di kuras. Lan dibuangi lendute dan dibuang lumpurnya. Habisnya dibawahkan kalau ada lumpurnya banyak, itu dibuang di kuras dan dibuang lumpurnya. Oke, selanjutnya. Mas Nara coba, dinyalakan mic-nya, videonya sebentar, dibaca dulu. Kanti. Kanti mengkonsoko, tu ing sendang bakal tetap bintu. Ayo, bacanya kurang lancar ya. Coba diulangi sekali lagi pelan-pelan, enggak usah cepat-cepat. Kanti. Kanti. Ayo. Ayo, Mas Nara. Mana ini, Mas Nara ilang. Yuk, coba diulangi lagi, Mas Nara. Kanti mengkono, bacanya pelan-pelan saja, yang penting jelas ya. Kanti mengkono. Mas Nara ada buku paketnya, enggak? Itu di paragraf kedua yang paling bawah ya. Eng sendang bakal tetap bening. Kemincelong, koyo, koco. Kemincelong, koyo, koco. Oke, terima kasih, Mas Nara. Kayaknya agak susah emang bacanya ya. Mungkin pakai, ngelihatannya tulisannya terlalu kecil ya. Oke, ini paragraf yang kedua ya. Dengan demikian, air yang keluar dari tuk. Tuk itu sumber ya. Sumber tempat keluarnya air. Eng sendang bakal tetap bening. Kemincelong, koyo, koco. Nah, ini baru dapat dua paragraf. Masih ada banyak sekali paragrafnya. Oke, Pak Widi baca saja ya, diperhatikan. Sekalian Pak Widi artikan. Kalau begini nanti terlalu lama ya. Oke, nanti kita selesaikan saja tentang tradisi bersih sendang. Kemudian nanti termasuk kata-kata kira-kira apa. Yang belum tahu makanya Pak Widi artikan semuanya. Oke, kita ke paragraf berikutnya. Yang paragraf ketiga. Saklianeiku kanggu ngiling lan ngurmati cikal bakal deso kang sepisanan manggun ono ing disaku. Lan nemoake ngiras ngerawat anane sendang. Ingat-ingat ya, terutama kata-kata yang masih asing. Ini Pak Widi artikan. Nanti soalnya, seperti biasa, di akhir pembelajaran nanti Pak Widi tanya ya. Satu-satu. Dari bacaan ini saja berarti. Dari bacaan ini saja. Saklianeiku, artinya selain itu, kanggu ngiling lan ngurmati cikal bakal deso kang sepisanan manggun. Jadi, untuk mengingat-ingat dan menghormati cikal bakal desa. Jadi, sesepuh. Jadi, yang pertama kali ada di desa. Yang bertempat di desa itu untuk lan nemoake ngiras ngerawat anane sendang dan menemukan sekaligus merawat adanya sendang tersebut. Mulo pesariane ugo dirawat lan dirsi'i. Sehingga pesarian atau makamnya juga dirawat dan dibersihkan. Kebeneran, kiai cikal bakal desaku disari ake ing pesarian kang ora adoh soko sendang. Jadi, kebetulan kiai yang merupakan cikal bakal desa, jadi yang awal mula mendirikan desa tersebut itu dimakamkan di makam yang tidak jauh dari sendang tersebut. Jadi, setelah membersihkan sendang dan makam tadi dilanjutkan dengan tahlilan dan mendoakan dan berdoa. Tahlilan dan dungokubur. Jadi, tahlilan dan mendoakan, berdoa di makam. Jadi, intinya doa kubur ini adalah untuk mendoakan semua leluhur yang sudah meninggal dan diampuni segala dosa-dosanya. Bubar tahlil, dungokubur, banjur, selamatan, mangan, bareng. Setelah tahlil, dungokubur, kemudian selamatan, dan makan bersama. Paragraf selanjutnya. Prosesi tradisik yang dilaksanakan di siang hari itu pada zaman dulu hanya membersihkan sendang, membersihkan makam, kemudian tahlilan, dan dilanjutkan dengan selamatan dan makan bersama. Nanging kan nyatane, namun kenyataannya... Nah, ini... Yang waktu itu, ada hiburan, yaitu solo orjen. Kalau sekarang ini ada tambahannya hiburan, yaitu solo orjen. Paragraf selanjutnya. Prosesi yang dilaksanakan yang wajah bengi, memiliki kangguh hiburan. Kanti pagelaran wayang kulit, sawenginutuk. Kalau malam hari itu ada hiburan, yaitu wayang kulit, semalam suntuk. Dini, beyo kang dibutuhake kangguh uburampe sakabeh, dicukupi soko sumbangan, utawa iuran sukarela warga desa. Jadi, peralatan dan juga biaya yang dibutuhkan itu dari sumbangan atau iuran sukarela dari warga setempat. Warga masyarakat anggone urunan ugo ora eman. Warga masyarakat itu yang membayar iuran juga tidak ada yang eman-eman. Eman-eman itu apa? Yang diberikan secara ikhlas. Tidak apa eman itu artinya. Oramung urun duwintok, malah uguakeh kang podongirin pedus kangkangguh selamatan lan makan bareng. Jadi, tidak hanya iuran uang, bahkan ada yang iuran memberikan hewan, misalnya kambing, nanti dipotong, dimakan bareng-bareng. Dini, singmasa ugora wong liyo, kabeh ibu-ibu warga desaku. Jadi, yang memasa itu ibu-ibu yang ada di desa di situ. Jadi, ketika waktu selamatan tadi, semua warga berkumpul di situ. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan berkumpul di tempat yang sudah disediakan. Suasana itu menggambarkan kerukunan warga di desa yang merupakan ciri khas masyarakat Jawa. Yang terakhir, mengkono sak teleraman tradisi bersi sendang ing desaku. Nganti saiki, tradisiku sih dilaksanake di ningkabeh warga desaku. Jadi, itu tadi. Sekilas, sak teleraman itu artinya sekilas tradisi bersi sendang yang ada di desa. Dan itu sudah, atau masih dilaksanakan sampai sekarang. Oke, sudah selesai. Ini ada yang ditanyakan, Pak Udi, pembahasannya sampai sini dulu. Tugasnya tadi cuma elemen 40, kan? Tugasnya jadi, Pak Udi belum menjelaskan. Tapi, jadi dari pertanyaan ini nanti, ini kan dari bacaan tradisi bersi sendang. Itu ada 10 soal. Coba dilihat halaman 40. Ini apa jodoh nyatet nih? Nah, halaman 40. Coba dibuka halaman 40. Nah, tadi kan aku sibuk nyatet ini. Oke, halaman 40 itu ada 10 nomor. Ada pertanyaan. Kemudian diminta menjawab. Boleh pakai boso ngoko, boleh boso kromos. Bisanya aja ya. Tidak usah pakai dua-duanya. Pilih salah satu. Aku ngoko aja, bisa ngoko aja. Pak Udi kasih contoh. Ini jawabannya ya. Untuk yang nomor satu ini kan tadi sudah dijelaskan bacaannya. Bacaannya sudah dijelaskan. Sitakonan. Ada di mana umum tradisi bersih sendang dilaksanakan. Nomor satu ya. Kalau ngoko ingin di umumnya tradisi bersih sendang isih dilaksanakan. Oke, ini di... Ada di mana umumnya? Pak Merimangka, Bupaten Kelaten. Bentar. Kalau maksud soalnya sudah tahu belum? Karena nanti Pak Udi jelas nanti ya. Tapi dalam bentuk video yang penting nanti ini dikerjakan. Satu sampai sepuluh nanti Pak Udi kirimkan videonya ya. Pak Udi kirimkan videonya. Kalau masih... Kalau sudah bikin videonya Pak? Belum lah. Ini makannya nanti tak bikin ke dulu ya. Bentar, bentar. Pak Udi baca kan dulu Pak. Pak Udi sudah... Sudah nulis jawabannya ya. Apa mau Pak Udi baca kan mau di... Ini. Kerjakan sekalian aja Pak. Mau sekalian sekarang ya. Sekalian aja Pak. Biar tugasnya nanti nggak lumpuh. Oke Pak Udi tulis. Pak Udi share screen di mana ini. Pak Udi tak share screen di mana ini ya. Orang jam 10.00 atau jam berapa Pak? Pak Udi tuliskan di chat ya jawabannya ya. Sekarang aja berapa. Jam 9, 27, 28, 28, 28 atau 27. Pak Udi stop share dulu Pak Udi stop share. Wdi, 28, 28. Ini. 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 Oke. Coba diperhatikan. Ini udah sebenarnya 28. Oh ya. Tentu akhirnya gimana Pak? Tidak ada ngaji ya. Hari ini tidak ada ngaji. Tadi ada pengumuman dari Pak Tergu. Hari ini tidak ada ngaji. Aman. Yang nggak ada lah orang gurunya rapat. Oke Pak Udi share screen di mana. Kalau dibuka kuasro. Habis itu laptopnya di WA aja. Biar Pak Udi koreksinya langsung cepat. 16. Oke Pak Udi tak buka. Kalau whiteboard bisa nggak ya buat nulis ya. Which two? Apa di chat aja ya. Pak Udi tuliskan di chat aja. Nomor satu pertanyaannya. Nolong ingin diumumnya tradisi bersih sendang isih dileksana ake. Jadi jawabannya. Tradisi bersih sendang dileksana ake ing padisan kang masyarakat. Pak Udi tulis aja ya. Oke Pak. Jawabannya nomor satu tradisi. Di chat aja Pak. Tradisi bersih sendang. Pak tulis di buku paket atau di buku tulis Pak? Di buku paket nggak apa-apa langsung. Tapi itu langsung dua baris buat satu ya. Di buku tulis sudah terlanjur. Di buku tulis lebih bagus. Tradisi bersih sendang. Biar buku tulisnya nggak itu. Nggak kosong. Sana ake gileksana ake. Di chat kan Pak. Ya. Ing padisan. Yang ngoko itu Pak. Itu ngoko. Ya yang ngoko. Kang masarakat umumnya poro tani. Itu nomor satu ya. Sudah Pak Udi share. Tradisi bersih ini panjang ini. Ya. Semuanya. Yang nomor dua. Nggak pakai pitakon ya Pak. Nggak pakai pitakon. Nggak apa-apa. Itu kalau mau lho seti salin. Lima nomor aja ya berarti ya. Pitakon yang tulis di bawahnya. Berarti kan Pak Udi langsung kasih jawabannya. Bikin video aja lah Pak. Ya nanti sambil Pak Udi bikinkan video juga. Ini lima nomor aja. Oke. Tradisi bersih sendang. Tradisi bersih sendang. Ini yang nomor dua. Gila dilaksana. Gila dilaksana. Ini. Aduh. Tau nih. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton.